Halo guys, so again welcome back with me Oke, ini ada sedikit kabar baik buat kalian Player gratisan yang saat ini masih menjalankan yang namanya Misi dari M3 Pass, event M3 Pass yang bisa untuk dapetin hadiah tentu saja Beberapa hadiah skin disini, salah satunya adalah skin Baleric yang bisa kalian dapatkan di level 20 Which is membutuhkan 20.000 XP Lalu dengan hadiah-hadiah lainnya juga Ada kabar baik dari Moonton yang mana sekarang questnya itu dinaikin Ya, dinaikin menjadi 264 Dari yang sebelumnya, 132 Ya, sebelumnya 132 sekarang dinaikin menjadi 264 Jadi kalau sebelumnya kan 132 dikali 4 ya Itu 528 per hari untuk misi XP hariannya Yang mana itu kalau dikalikan 35 hari nanti akan ada hitungannya Jadi nanti juga gue bakalan coba untuk menghitung secara kasar aja Jadi intinya adalah dari yang 132 sekarang menjadi 264 Yang mana ini naik lumayan besar ya guys ya Jadi dengan begini apakah kita bisa dapetin skin Prime secara gratis bang? Harusnya sih enggak ya Karena kita tetap harus membeli M3 Pass tentu saja Lalu kemungkinan tetap ada tambahan Diamond Jadi ini sebenarnya targetnya tetap bukan untuk skin Prime ya Tapi untuk mungkin tambahan item-item yang lain ya Termasuk untuk mempercepat proses ke naik ke level 20 Untuk bisa dapetin skin Baleric Lalu untuk tambahan-tambahan item yang lainnya Dan juga untuk misi tebak juga sudah bisa kalian ambil Tapi ingat untuk bisa menebak di dalam misi tebak ini Tebak team M3 Itu kalian membutuhkan yang namanya M3 Coin Yang mana M3 Coin ini baru bisa didapatkan pada level 9 Jadi kalau saat ini kalian masih ada di level 4, level 5 itu belum bisa Makanya sama Moonton dinaiknya menjadi 264 untuk mempercepat juga Supaya kita bisa dapetin tambahan-tambahan XP dari misi tebak team Jadi untuk bisa mencapai Jadi untuk bisa menebak kalian membutuhkan M3 Coin Jadi kalian harus ke level 9 dulu Nanti kalian akan dapetin namanya 450 Ini ya 450 namanya M3 Guest Coin ini Yang bisa kalian pakai untuk menebak team yang misalnya kalian pilih Disini kan butuh sekitar 50 Ada yang 20, ada yang 40, ada yang 30 Jadi fungsi M3 Coin ini Tujuannya untuk melakukan prediksi ya guys ya Di dalam misi tebak ini Tebak team ini Kalian bisa prediksi tapi harus level 9 dulu Makanya kalau sekarang ini kalian masih belum level 9 Kalian harus jalanin quest-questnya Dan kabar baiknya itu sudah dinaikin menjadi 264 XP untuk hariannya Sekarang coba kita hitung ya Berarti yang tadinya itu hanya 132 Which is berarti setiap harinya adalah 528 Sekarang menjadi 264 dikali 4 Sekarang menjadi 1056 per hari Jadi sekarang per hari kalian udah bisa naik level Cuman kan sayangnya Event ini kan berlangsung sisa 29 hari lagi Sedangkan untuk bisa mencapai ke prime itu butuh 75 XP Berarti 75 ribu Jadi sepertinya tetap ada tambahan diamond untuk mencapai ke level sana Jadi tujuan Moonton bukan untuk ke prime Tapi untuk mendapatkan item lebih banyak dari yang sebelumnya Beberapa waktu yang lalu gue sempat memposting postingan seperti ini Ini adalah postingan yang sebelumnya Yang masih hitungannya adalah Misi harian 132 Yang quest harian ya Yang 528 x 35 hari Itu kan totalnya 18 ribu Itu yang masih pakai versi belum update Coba sekarang kita pakai versi yang sudah update ya Jadi untuk quest harian Dari yang sebelumnya 528 x 35 hari Totalnya adalah 18 ribu Dengan sekarang itu Berarti menjadi seribu lebih dikali 35 Total yang bisa kalian dapat adalah 36 ribu poin Ya intinya 2 kali lipat lah 2 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya Pun begitu gue bakalan coba untuk total kasarnya dulu Oke jadi ini gue hitung secara teori Dan secara kasarnya aja Intinya adalah Dengan sistem poin sekarang Seandainya itu berlakunya Dari kemarin 35 hari Itu total XP yang kita dapat Adalah 74 ribu Mendekati 75 Yang mana itu udah bisa dapetin skin prime Kalau disini kan dijelaskan Totalnya adalah 55 ribu ya guys ya Jadi kita tetap harus nambah Sekitar 3 ribu sampai 5 ribu demon Ya ini seharusnya Moonton ngelakuin ini dari kemarin gitu Makanya ini Moonton agak sedikit telat ya guys ya Gue agak kecewa Kenapa Moonton baru sadar sekarang Kalau gue hitung-hitung secara teori Secara manual tadi Seandainya Dari kemarin itu 260 Hariannya Bukannya 130 Itu total yang kita dapat adalah 74 ribu Which is Itu udah mendekati 75 Dan kita bisa dapetin skin prime Jadi Ya Yang namanya penyesalan selalu terlambat Terus gimana bang? Ya udah Karena sudah terlanjur Sudah kemakan Waktu sekitar 5 sampai 6 hari Sudah berjalan Jadi sekarang tersisa 29 hari lagi Ya kalian bisa hitung sendirilah Intinya adalah Untuk bisa ke level 75 Itu tetap harus ada tambahan diamond Hanya saja Tidak akan sampai 3 ribu sampai 5 ribu Jadi kalau kalian mau sabar Jalanin semua questnya Itu bisa mungkin Beberapa Ratus Atau mungkin seribuan Aja Diamond Untuk bisa dapetin skin prime Dengan catetan Semua misinya Kalian jalankan dengan benar Dijelaskan disini Contoh Kalian harus juara MCL Ini gue gak tau MCL 2700 x 5 minggu ini Maksudnya harus juara Atau gimana Kemungkinan sih iya Terus tebakannya harus benar Jadi Ya sebenarnya sih Tetap sulit ya guys ya Bener-bener tetap sulit Kalian tuh harus bener-bener konsisten banget Dari awal sampai akhir Itu gak boleh ada Satupun kesalahan Dalam Farming XP Baru kalian bisa dapetin skin prime Dengan harga yang relatif Cukup murah Jadi kalau kita ngomongin kasarnya Ya Susah Intinya gitu Walaupun sudah dinaikin poinnya Untuk bisa menggapai yang namanya skin prime Itu susah Kalau kita tidak menggunakan diamond Dan kalau target kita adalah skin prime Beda cerita Kalau target kita sudah bukan skin prime Kita sudah melupakan yang namanya skin prime Kalian hanya cukup Targetin yang namanya skin spesial Dari Baleric Lalu dengan item-item lainnya Yang tidak sampai ke Level 70 Ya it's okay Ini sesuatu Kabar gembira Tentu saja buat kalian Atau misalnya kalian sudah menyiapkan diamond Dengan jumlah yang tertentu Dan kalian pengen Membeli skin prime semurah mungkin Dengan mengikuti semua quest Dengan konsisten Ya walaupun nanti tebakannya salah MCL gak juara Dan sebagainya At least Itu mengurangi jumlah diamond Dari yang seharusnya Yang mana kita tahu Untuk bisa mendapatkan skin prime Itu kita harus membayar Case sebesar 15.000 diamond Jadi dengan Tujuan konsisten Menyelesaikan XP Mengurangi diamondnya Itu bisa saja sih Setidaknya kalian gak akan keluar Sampai sebanyak itu Untuk mendapatkan skin prime Jadi seperti itu Kurang lebih Moonton masih belum mengurangi 1000 XP nya Masih tetap 1000 XP Tadinya gue berharap Menjadi 500 Tapi ya Dengan menjadi 264 Dari yang sebelumnya 132 Ini gue rasa Sudah cukup Untuk player gratisan Untuk bisa dapetin Hak para player gratisan Yaitu skin gratis Dan juga item-item yang lainnya Ini gak ngomongin prime ya Karena prime itu memang Sebenernya ya Mau gak mau Kita tetap harus mengeluarkan diamond Ibarat kita beli skin lah Jadi gak gratis Itu aja mungkin sedikit video dari gue Semoga video ini Bermanfaat dan berguna Ya kita tetap harus Memberikan Apresiasi terhadap Niat Moonton Yang sudah merubah misinya Menjadi 264 Harian Which is 1000 poin 1000 XP Per hari yang sekarang Kita bisa dapat Dari yang sebelumnya 500 Ini sesuatu yang cukup bagus Dan semoga ini bisa menjadi Kabar gembira Buat kalian semua Untuk farming Yang saat ini targetnya adalah Skin spesial Baleric Dan juga item-item lainnya Itu aja mungkin guys Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir So jangan lupa di like, share, comment Dan juga di subscribe Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax